Pemirsa sebanyak 157 warga Kabupaten Sumedang suspek demam berdarah denyu atau DBD. Jumlah tersebut berdasarkan data yang tercatat di RSUD Sumedang selama bulan Januari 2019. Hingga 24 Januari 2019, Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang menerima pasien demam berdarah denyu atau DBD sebanyak 157 orang. Satu orang meninggal dunia, 13 orang masih dirawat intensif di rumah sakit dan sisanya dirawat di puskesmas terdekat serta rawat jalan. Menurut Humas RSUD Sumedang, Iman Budiman, pasien dengan dugaan DBD meningkat di Sumedang mulai sejak akhir tahun 2018 hingga di akhir Januari 2019. Memang ada peningkatan dibanding dengan tahun 2018. Ini perlu kita sampaikan bahwa di bulan Oktober itu sebanyak 48 kasus yang telah kita rawat. Kemudian Desember ada peningkatan sekitar 56. Desember ada kenaikan yang signifikan yaitu 137 pasien yang telah dirawat dengan suspek DBD. Dan untuk di bulan Januari, per tanggal 24 hari ini sudah kita rawat sebanyak 157 pasien dengan suspek DBD. 144 telah kita pulangkan dan untuk kontrol, kemudian yang tersisa sampai hari ini 13 pasien yang sedang masih kita rawat. Iya, salah seorang orang tua pasien mengaku anaknya demam. Saat diperiksa ternyata positif DBD. Hari Jumat saya pulang sekolah, tidur tengah hari, bangun tidur badannya panas tinggi. Tiga hari, hari Jumat, Sabtu, Minggu, Sabtunya ke dokter, enggak turun-turun. Hari Selasa ke dokter lagi dicek, cek darah, resip DBD langsung di ujur rumah sakit. Ibu tetangga, ibu ada yang kenanya enggak? Tetangga enggak ada, cuma saudara yang dua-duanya.